Kita saat ini sudah memasuki tahun politik. Suasana sudah hangat-hangat kuku dan sedang tren ini di kalangan politisi dan parpol. Setiap ditanya capres dan cawapresnya, jawabannya, belum ada arahan Pak Lurah. Saya sempat mikir, siapa ini Pak Lurah? Sedikit-sedikit kok Pak Lurah. Nah, belakangan saya tahu yang dimaksud Pak Lurah ternyata saya. Ya, saya jawab saja, saya bukan Lurah. Saya adalah Presiden Republik Indonesia. Ternyata, ternyata Pak Lurah itu kode. Tapi perlu saya tegaskan, saya ini bukan Ketua Umum Parpol, bukan Ketua Umum Partai Politik, bukan juga Ketua Koalisi Partai. Dan sesuai ketentuan undang-undang, yang menentukan capres dan cawapres itu adalah partai politik dan koalisi partai politik. Jadi, saya ingin mengatakan, itu bukan wawenang saya. Bukan wawenang Pak Lurah. Bukan wawenang Pak Lurah sekali lagi. Walaupun saya paham, ini sudah menjadi nasib seorang Presiden untuk dijadikan paten-patenan dalam bahasa Jawa, dijadikan alibi, dijadikan tameng. Bahkan, walau kampanye belum mulai, foto saya banyak dipasang di mana-mana. Ya, saya harus ngomong apa adanya. Saya ke Provinsi A, E, ada. Ke Kota B, E, ada. Ke Kabupaten C, ada juga. Sampai ke tikungan-tikungan desa, saya lihat, ada juga. Tapi, bukan foto saya sendirian. Ada di sebelahnya bareng capres. Ya, saya kira menurut saya juga enggak apa-apa, boleh-boleh saja. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!